Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Nusantara Malam ini kita semua yang hadir di sini akan mengikuti sebuah acara yang sebenarnya ini mengumpulkan teman-teman, sahabat semuanya untuk acara doa dan solidaritas untuk Bang Ade Armando semuanya mungkin sudah tahu bagaimana Bang Ade Armando menjadi perban kekerasan dan saya tidak perlu lagi menyampaikan karena itu membuat saya tidak kuat dan kita hadir di sini sebenarnya untuk saling menguatkan diri kita sebenarnya khususnya saya sendiri untuk menyampaikan karena itu membuat saya tidak kuat kita kuat semuanya dan sekali lagi terima kasih untuk waktunya dan bersama kita saya ingin memberikan kesempatan kepada Mbak Nina Armando yang mungkin ingin mengucapkan terima kasih atau apa terserah saja Mbak Nina ya silahkan disini banyak teman-teman yang terus mendukung terus berada selalu bersama Mbak Nina dan Bang Ade saya persilahkan kepada Mbak Nina untuk bicara teman-teman yang terus mendukung terus halo ada Mbak Nina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sehat semuanya salam sejahtera amin saya Nina Mutmainah Armando mewakili keluarga Ade Armando pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas diadakannya acara ini acara ini membuat kami pihak keluarga makin merasa bersyukur atas besarnya perhatian kepedulian dan kasih sayang kepada kami sejak terjadinya peristiwa Senin lalu atas diadakannya acara ini saya sulit menggambarkan bagaimana perasaan saya dan anak kami yang sesungguhnya tentang peristiwa ini saya bersyukur atas besarnya perhatian namun yang jelas pedulian bang adek dan kasih sayang kepada kami sejak terjadinya anak-anak keluarga besar saya sulit menggambarkan menjalani hari-hari sulit ini dengan tidak sendirian ada sahabat-sahabat yang sangat peduli dan berbagai pihak yang turun tangan membantu ingat menguatkan kami keluarga besar saya sulit menggambarkan menjalani hari-hari sulit ini dengan teman-teman semuanya ada sahabat-sahabat saat ini bang adek berada dalam kondisi saya minta maaf karena ia harus beristirahat penuh ia belum dapat dijemput saya tahu ada banyak orang yang ingin menelitinya saat ini saya minta maaf kami saya minta maaf karena ia harus karena bang adek harus beristirahat memutuskan untuk biarlah bang adek beristirahat dulu supaya dia lebih tenang dan pemulihan akan lebih cepat ini mohon maaf dan mohon dapat dimaklumi ibu bapak teman-teman saya memberitahu bang adek tentang acara ini bang adek beristirahat ia sangat terharu dan mengucapkan banyak terima kasih ini mohon maaf dan mohon dapat dimaklumi saya ingin menyampaikan pesan dari bang adek teman-teman dia berpesan betul agar ini disampaikan pesannya adalah semuanya harus terus berjuang jangan takut karena Allah akan selalu berada bersama orang-orang yang mendegakkan kebenaran dia berpesan betul agar ini disampaikan teman-teman pesannya adalah sekali lagi semuanya terima kasih untuk semua perhatian dan doa bagi bang adek Allah akan selalu berada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam terima kasih